Mait Joseph ditemukan dengan kabel warna putih di lehernya dan Mait This Summer ini ditemukan dengan tragis seperti habis dipukul dengan palu Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku dan aku hari ini akan kembali membahas mengenai misteri-misteri, teori, dan juga konspirasi-konspirasi dan di video kali ini, aku akan membahas mengenai kasus pembunuhan keluarga Magstey Tapi sebelum aku mulai membahas kronologinya dari awal aku mau bilang dulu, terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan semoga kalian nonton video ini tanpa di-skip sampai akhir dan jangan lupa juga bagi kalian yang lagi nonton untuk subscribe di bawah ya Daripada kita kelamaan, langsung aja kita bahas kronologinya dari awal Oke, jadi kasus ini adalah kasus pembunuhan yang melibatkan keluarga Magstey yang terdiri dari 4 anggota keluarga Yang pertama itu adalah Joseph Magstey yang berumur 40 tahun dan yang kedua itu adalah Summer Magstey yang berumur 43 tahun Dan mereka berdua ini adalah sepasang suami istri yang punya 2 anak laki-laki bernama Gianni dan juga Joseph Junior Mereka berumur 40 tahun ini dikabarkan menghilang pada malam 4 Februari 2010 Dan juga mereka itu gak pernah ditemuin keberadaannya sejak hari itu Sampai akhirnya gak lama, polisi itu nemuin ada beberapa tulang belulang di sekitar Padanggurun yang terletak di dekat rumah mereka di sekitar perbatasan Meksiko Dan setelah polisi meneliti, itu mirip banget tulang belulangnya sama DNA keluarga Magstey Mayat Joseph ditemukan dengan kabel warna putih di lahirnya Dan juga kedua anaknya Joseph dan Summer ditemuin dengan mayat tengkorak yang udah retak Dan mayat di Summer ini ditemukan dengan tragis seperti habis dipukul dengan palu So langsung aja kita bahas alurnya dari awal Jadi kronologinya itu pada malam 4 Februari 2010, keluarga Magstey ini baru aja pindah rumah ke kota Valbrook yang dekat banget sama perbatasan Meksiko Kayak dari Valbrook ke Meksiko itu bisa ditemukan sekitar 1 jam Tapi di antara Meksiko sama kota Valbrook ini itu ada perbatasan yang dibuat oleh Meksiko Jadi gak bisa sembarang orang itu lewat aja ke situ dan butuh perizinan khusus Dari laporan-laporan detektif dan polisi juga ditemuin Kalau rumah mereka yang kosong itu banyak banget lapisan cat dinding yang belum selesai dicat Kayak mereka tuh masih baru ngecat rumah baru mereka itu dan belum selesai dicat Tapi mereka itu udah menghilang dari rumah itu Kasusnya keluarga Magstey ini juga sempet ngebingungin para polisi dan juga detektif Karena polisi sempet ngecek beberapa kasus-kasus kriminal yang dialamin sama pasangan suami istri Magstey ini Dan polisi tuh gak nemuin beberapa kasus kriminal yang tertera dalam catatan kehidupan mereka Jadi polisi ini gak ngerti banget kenapa keluarga Magstey ini bisa ditemuin kerangka-kerangkanya di Padanggurun Dan juga kenapa mereka bisa menghilang begitu aja tanpa bukti-bukti yang jelas Nah berdasarkan CCTV pada tanggal 4 Februari 2010 Ditemuin kalau dari rekaman itu ditemuin ada kedaraan warna putih yang keluar dari rumah mereka Yang tadi terletak di kota Valbrook tadi Dan setelah dilihat-lihat ternyata keluarga Magstey ini mutusin buat pergi malam itu Nah karena CCTV ini para polisi tuh pada ngira kalau si keluarga Magstey ini mutusin buat pergi diam-diam untuk ngelewatin perbatasan Meksiko Setelah berhari-hari gak ada kabar dari Joseph sama Summer Magstey Akhirnya saudaranya si Joseph ini Saudara laki-laki Joseph yang bernama Michael Magstey Mutusin buat datang ke rumah barunya Joseph sama Summer Tapi gak ada akses untuk buka pintu depan Jadi si Michael ini mutusin buat manjat jendela terdekat yang ada di rumahnya Summer sama Joseph ini Tapi setelah si Michael ini berhasil masuk ke dalam rumah kakaknya itu Dia nemuin banyak banget makanan-makanan yang berceceran di sekitar meja-mejanya itu Dan juga dia nemuin hewan peliharannya Joseph sama-sama yang masih terlantar di belakang kalaman Nah sebenernya karena keadaan rumah tadi yang tidak terlantar Polisi itu makin yakin kalau keluarga Magstey ini gak bener-bener ada niatan untuk pergi ke Meksiko Karena kan rumah mereka aja terlantar kan gak mungkin mereka pergi dengan sengaja Terus tinggalin beberapa hewan dan juga barang-barang penting mereka di dalam rumah Tapi anehnya polisi itu berhasil ngegeledah kayak semacam komputer yang terletak di dalam ruangannya Joseph sama Summer ini Dan mereka itu nge-search di bagian historinya Terus mereka nemuin kalau ternyata Joseph sama Summer ini sempat nge-search mengenai dokumen apa aja yang dibutuhin untuk anak-anak Agar mereka bisa pergi ke Meksiko Nah setelah polisi ngelakuin identifikasi di rumahnya Magstey ini Mereka mutusin buat ngecek CCTV yang ada di dolar perbatasan Meksiko Jaga-jaga aja barangkali keluarga Magstey ini emang nekat untuk melewati perbatasan Meksiko Karena gak ada yang tau mereka itu pergi kemana Karena gak ada yang tau dimana keberadaan mereka saat itu Akhirnya polisi itu nge-mantengin CCTV selama berjam-jam berhari-hari Tapi yang mereka bisa nemuin cuma mobil putihnya keluarga Magstey yang terparkir di deket area perbatasan Meksiko tadi Karena polisi ini udah kehabisan ide mereka gak bisa nemuin siapa sih orang yang selama ini ngebunuh keluarga Magstey ini sampai segitu parahnya Akhirnya mereka itu memutusin buat menyelidikin rekan-rekan kerjanya Summer sama Joseph Nah kebetulan si Summer ini istrinya Joseph punya usaha di agen real estate yang bener-bener sukses Dan juga suaminya yang tadi dinamain Joseph itu punya bisnis air mancur yang sukses banget Jadi polisi memutusin buat langsung ngecek klien-kliennya dan juga karyawan-karyawannya Joseph dan Summer ini Dan akhirnya polisi tuh memutusin buat ngawancara salah satu temen bisnisnya si Joseph yang bernama Charles Merit Karena terakhir kali waktu handphonenya si Joseph ini ditemuin sama polisi Panggilan terakhir kali yang dilakuin oleh Joseph itu adalah panggilan ke temen bisnisnya Joseph tadi yang bernama Merit Panggilan tersebut tuh ternyata gak diterima sama Merit Dan si Merit ini waktu dia wawancara kenapa dia gak ngejawab panggilan dari Joseph Si Merit ini bilang kalau dia itu katanya gak ngedenger panggilan itu Dan akhirnya kasusnya si keluarga McStay ini yang terjadi pada tahun 2010 berlanjut sampai tahun 2013 Kasus ini mulai kebuka titik terangnya karena ada pengendara motor off-road Yang gak sengaja ngelewatin padang gurun yang terletak di dekat area kota Valbrook tadi Dan dia itu nemuin semacam kayak gundukan, kuburan gitu Dan isinya waktu dia cek itu kayak tulang-tulang busuk gitu Dan dia akhirnya curiga jangan-jangan ini tulang manusia Langsung si laki-laki ini yang mengendari motor off-road langsung lapor ke polisi Dan polisi tuh berhasil ngetes DNA-nya tulang-tulang tadi Dan ternyata DNA tadi setelah diperiksa lebih lanjut DNA itu cocok dengan DNA keluarga McStay Setelah polisi tuh mastiin dengan bener kalau tulang-tulang itu adalah miliknya Joseph, Jenny, Summer, dan juga Joseph Jr. Akhirnya mereka itu melakukan pendidikan lebih lanjut terhadap si karyawan bisnisnya Joseph tadi Yang namanya Merit Lalu mereka mutusin buat ngegeledah rumahnya si Merit Waktu mereka lihat kalat-alat komunikasi, peralatan-peralatan komunikasi yang punya Merit ini Mereka nemuin email dari Joseph beberapa tahun yang lalu Dan setelah mereka cek ternyata di dalamnya ada pesan dari Joseph yang nagih utang ke si Merit ini Ternyata selama ini si Joseph ini ketahuan pernah nagih utang ke Merit sebesar 42 ribu dolar Dan si Merit ini diancem sama Joseph kalau sampai dia gak balikin uangnya yang tadi sebesar 42 ribu dolar Si Joseph memutusin akan mencet si Merit Dari investigasi ini, polisi makin yakin kalau Merit adalah tersangka dibalik pembunuhan keluarga McStay Ternyata polisi juga nemuin beberapa kasus kriminal yang pernah dilakuin sama Chase Merit ini Si Chase Merit ini ternyata pernah ketahuan melakukan aksi perampokan dan juga pengambilan barang-barang secara ilegal Jadi si Chase ini udah pernah mengalami 9 kasus sebelumnya yang belum dia tindak lanjuti Sehingga si Chase Merit ini jadi salah satu dakwa yang paling kuat dari pembunuhan keluarga McStay Ketika aku lagi nyari informasi mengenai kasusnya keluarga McStay ini Emang terdakwa yang paling sering diajui itu adalah si Merit Dan Merit ini udah ngalamin beberapa pengadilan karena kasus keluarga McStay ini Tapi dia gak pernah mau ngakuin kalau dia adalah pembunuhnya Dia malah bilang kalau emang 9 dari 10 orang di dunia ini punya catatan kriminal Dia bener-bener gak mau ngakuin kalau dia adalah orang yang berada di balik kasusnya keluarga McStay ini Sampai kasus persidangannya si Merit ini berjalan sekitar 50 hari Dan persidangan itu memutusin buat menjadikan si Merit sebagai terdakwa dengan motif utama keserakahan sederhana Akhirnya si Merit ini dijatuhi hukuman persidangan pada tanggal 21 Januari 2020 dengan hukuman mati Jadi itu aja kronologi mengenai kasus pembunuhan keluarga McStay yang bisa aku kasih ke kalian Gimana pendapat kalian? Comment di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat content baru setiap harinya See you guys on the next video and thank you for watching, bye! Bye!